Bahan-bahan di sini, mayoritas yang seperti ini, serentak. Nah, berarti kita ambil yang serentak seperti ini. Dengan begitu, dari satu batang ini, tahun depan pembungaannya baru-baru. Begitu. Dengan keadaan batang ini, dengan keadaan seperti ini, kita praktekan dengan keadaan batangnya. Ada juga teringis. Eh, penirsa. Napas dulu, napas dulu, napas. Naik gunung, ya. Luar biasa. Eh, penirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Di part 3, di hari kedua, kita masih berada tanggamus. Dan alhamdulillah kita saat ini keliling ke... Apa nama lokasi ini? Air sirapan. Air sirapan tanggamus. Kelurahan, wah ada sinar banten juga di sini ya, sinar banten pembisah. Luar biasa, jalannya ekstrim. Mantap, ya. Dan tujuan kita ke sini untuk memberi materi, berikut praktek kepada petani-petani yang ada di sini, supaya kebunnya lebih rapi, yang pertama, yang kedua produksinya lebih baik. Yang pasti yang kita jaga itu supaya tidak mencela-mencela buahnya, pemirsa ya. Ada yang degan, ada yang mata ketam, ada itu, ada caranya seperti itu. Dan akan kita praktekkan di kebun Bapak. Bapak Jumiran. Nah, ini pemilik kebunnya, Bapak Jumiran. Dan anaknya Mas Dwi Bagas. Luar biasa. Orang melu ya? Sekolah kelompok ya? Sekolah kelompok ya. Nah, dan kita cari lokasi yang untuk pengambilan gambarnya enak, yang kita contohkan. Berikut, nanti yang lain-lain juga boleh nyimak, diperhatikan. Kalau ada yang bertanyakan, silakan tanggain. Alasannya kenapa dipelihara, kenapa dibuang itu, dipertanyakan di situ. Seperti itu. Oke, selamat PKM? Mantap! Nenek kebun-bun bener ya, Bang? Bener ini. Berapa depan ini? Ribuan. Gunung Merbabu ini kita naik. Iya, seperti itu, Bang. Itu kan ada juga. Bukan sirius merusnya, Bapak? Tahu. Tahu. Yang agak dukungan, betul, Duk. Ini yang agak ngebroyuk. Kita mulai praktek, Dan buat teman-teman yang lain, perhatikan. Biar enggak sia-sia kehadiran saya ke sini, ya. Nah, diperhatiin, lihatin yang saya buang. Ke tangan saya ini, fokus. Ini cabang sampah, nanti. Satu, buang. Nah, kita perhatiin. Kita perhatikan, kita perhatiin. Kita perhatikan, kita perhatiin. Kita perhatiin. Ini kuning. Ini. Ini, jadi tujuannya, Yang saya kerjakan ini, Yang pertama, merapikan cabang-cabang. Yang kedua, sortasi bahan. Dan membuang cabang-cabang yang akan mengganggu cabang yang lain. Artinya selang. Yang bakal selang itu tekan buang. Seperti itu. Oke. Ini cara PKM, ya. Iya. Jadi, enggak buru-buru, nyantai aja. Buang. Masih enak, pemirsa sebelumnya. Teringat. Ini ya. Malas ini. Ini mesin apa? Malas ini mesin? Angkat ya, bangkat. Angkat. Boleh. Nah, di sini kan banyak ini tunas. Ini supaya tidak terjadi merah, maka tetam, tegan. Nah, di sini kita buat seragam. Kalau dengan keadaan bahan-bahan di sini, mayoritas yang seperti ini, Serentak. Nah, berarti kita ambil yang serentak seperti ini. Dengan begitu, dari satu batang ini, tahun depan, pembungaannya barang-barang. Begitu. Dengan keadaan batang ini, dengan keadaan seperti ini, kita praktekan dengan keadaan batangnya. Ini yang ranting. Kita buang. Cacing. Ranting. Ranting. Ya. Cacing ini. Ini ranting. Ini ranting. Kita ambil yang raja. Satu. Ini cacing. 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 Ini buang yang bawah, ambil yang keadaan sini. Terus yang ini. Oke, kita ambil satu. Di sini. Ambil yang ini ke sini. Ini sepele, tapi kalau ini jangka panjangnya luar biasa. Salah ya salah. Ini buah sedih biara, nabrak ke sini, percuma. Turun los, Pak. Ini nanti bisa menaikin ke tingin besar, ke tingin-tingin ke tingin. Maaf, Bang. Mau nanya. Itu yang balik itu kenapa itu? Tidak bisa dipetukai. Arahnya? Arahnya. Itu jadi lingkaran baru di sini. Tidak masalah. Yang penting, jangan dari sini nabrak ke bahan ini. Itu baru namanya balik. Kalau ini kan baliknya tanpa mengganggu yang lain. Iya, iya. Tidak masalah. Masih terbentuk melingkar bahan ini. Ya bagus, silakan banyakan. Biar nanti tidak ini lagi. Kita biarkan dulu. Yang ini bahan ini, buang semua. Ini bunga. Ini bunga. Ini raya. Nanti tidak seragam. Buang saja. Fokusan ke mata ketam. Bikin semua. Ini ambil satu yang bawah. Yang rajanya. Nanti. Ambil yang rajanya. Ini cabang sampah. Tidak kebuang. Apa ini? Sampah. Ikut makan, tidak menghasilkan. Rugi. Langguran, ya? Langguran. Langguran. Ini juga. Ini juga. Anggur. Ini juga. Ayo, Rapa. Ayo. Cantik. Malian. Dan mudah depan rumah, Pak. Bukan. Dua, tiga, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Satu batang selesai, Pemirsa. Gembaran pertama seperti ini. Yang sebelahnya, baca belahnya. Oh, itu bisa rurung ya. Ini mau masih sambungan sama. Sama. Masih sambungan yang sama. Rumput. Rumput. Kemarin. Nanti. Ikut. Ayo. Kemarin. Makan. Oke. Ini yang saya buang. Ini yang saya buang. Selanjutnya, perhatiin ya. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini. Ini jadi sama, mata ketami dengan yang lain. Terus, dengan keadaan ini, kita tidak memelihara yang kecil. Ini B2. Bahannya B2. Nanti bareng dengan itu. Satu, dua, tiga, empat. Yang itu, cari tiga. Tapi mudah. Yang ini empat ruas. Jangan dari awal. Dari lepas buah. Hitung buah. Berarti kalau udah kayak gini. Terus kita nyimpan bahan lagi di sini. Nanti ujung-ujungnya rimut lagi ya. Sumpah, mas. Enggak jadi produksi malah jadi. Berarti dipertahankan yang ini aja. Ini kan masih mudah. Satu, dua, tiga ruas. Empat ruas ini. Ini empat ruas juga. Ini tahun depan ini. Nah, jadi yang tahun depan yang itu B1 semua. Yang ini B2 semua. Yang ini tahun depan ngejambul. Yang orang enggak ngejambul. Gitu. Kembali ke Sikon tahun depan. Gimana skill kita? Bisa yang nggak dipasang. Berarti ini mulai ngejambul lagi tahun depan. Tahun depan? Iya. Lepas ini di peti buahnya. Di bulan sembilan itu kalau udah keluar kecil-kecil jangan datel. Biarin dulu. 9 atau bulan 10. Kalau mau kemarau panjang itu biasanya bulan sebelah-sebulah keluar. Benar. Kalau dia cenderung banyak hujan ini bulan sembilan udah keluar. Bareng ranting. Biarin ngejambul lagi. Ini kucuk aja yang potong. 1, 2, 3. Ini malah nggak jadi raja. Ini jadinya raja. Cuma gara-gara cukup dipotong ini. Yang ambil dikitnya kemarin. Tetapi ini nanti yang ambil. Ini jangan dibuang. Biarin. Kemarin dikulong berikutnya. Ini rusaknya dipotongin. Oh gitu ya. Yang gini-gini raja ini yang potong di sini. Yang dipotong ini. 1, ini 2, 3. Dibuang kecil. Oh sorry. Itu yang arah ke perut Bang Anjar itu dibuang nggak? Belum. Tahun depan. Dibuang. Ini cukup sih gini. Tahun depan ini megar gede. Tiga ini aja ya. Tiga induk. Itu rangka ya bang. Tiga induk. Posisikan ini dipotong lagi dari sini. Rappel. Tentu yang kebentuk as yang baru. Kamarinya. Itu tadi ya Kak. Bukan kembangin. Dibuangin. Nah kalian semua. Kalau mau kemari. Tadi ya. Sudah kebuangan. Misalnya posisi direjupinasi total ya. Kita mau nyimpen. Tadi kan udah kebohong tadi. Kita ambil kejualan. Kalau misalnya. Gak yang gue tekan ya. Misal. Misal. Misal pool kita pemari. Ya begini. Sekarang. Kalau mau dibuat segini semua. Rata segini semua. Berarti nanti ketemu bunga bareng. Kalau yang di atas ini. Di atas ini semua. Dan kalau pengen nggak saling mengalahkan. Usahakan kalau kira-kira pusuknya. Pusuknya yang sejajar. Pusuknya sama. Tingginya sama. Daun ini ya bang? Ya. Sama dengan ini sejajar. Misalnya gini. Misalnya gini. Guri podo. Ini kan dibuang. Anda fokus ke atas. Kalau mau sejajar pemirsa. Wow. Pergi. Rasanya ke bawah ya. Kalau ini. Oke pak nih. Maaf ya. Buang. Ya kan pak. Rok. Berlirin dulu. Tapi ini cara kerja saya. Ini tak buang aneh pak ya. Kalau mau danya. Rok. Kalau mau danya. Tentang keadaan ini ya. Ini. Ini. selamat menikmati 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 jadi kuncinya supaya hal tersebut tidak menyukai atau tidak akan mencegah supaya dia tidak bersarang di dalam kopi kita atur ini matahari masuk udara masuk hujan kurun dengan sempurna makanya kemarin yang mulai dari bawa kesana itu baru yang ke atas nggak pikir panjang karena kita juga susah jalannya jauh-jauh bisa pelilih gimana lanjut apa langsung bawah Oke pemirsa kita lanjut ke part 4 jadi kebun mas Janang danang kita pakai kopi multi klon lancuran kudusari klon-klon yang lain Oke saya PKM Anda